Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wahidah Fitri dari kelas S8A Di sini saya akan memaparkan tugas saya mengenai Vertical Analysis Form Yang pertama ada identitas artikel Di sini saya mengambil judul artikel yaitu Penerapan model kreatif problem solving pada pembelajaran Untuk meningkatkan pengenaman konsep dan keterampilan komunikasi Penulis artikel ini adalah AN Oktaviani dan SE Nugroho Afiliasi penulisan dari artikel ini yaitu dari Universitas Negeri Semarang Dengan jurnal kependidikan terindeks Sinta 3 Pol 4 nomor 1 tahun 2015 Latar belakang dan tujuan dari artikel ini adalah Didasari pada hasil observasi awal peneliti menunjukkan Pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Sokaraja Masih menggunakan pembedekatan pembelajaran yang berpusat pada guru Tandatan ini bertujuan untuk mengetahui Apakah penerapan model kreatif problem solving Dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan komunikasi Serta metodologi pada penelitian ini adalah Menggunakan jenis penelitian eksperimen Penelitian menggunakan desain eksperimen dengan rancang Pre-test, post-test, kontrol, grup desain Model pembelajaran yang akan diterapkan pada kelompok eksperimen adalah Kreatif problem solving dan problem solving untuk kelompok kontrol Selanjutnya ada instrumen Instrumen yang digunakan yaitu observasi dengan menggunakan tes Selanjutnya hasil dari observasi penerapan model kreatif problem solving Pada pembelajaran kalor untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan komunikasi Menunjukkan bahwa penggunaan langkah-langkah penyelesaian Seterusnya sistematis dan kreatif Dalam pembelajaran CPC atau kreatif problem solving Dapat meningkatkan pemahaman konsep Dengan skor gain untuk kelas eksperimen yang tergolong tinggi Dan untuk kelas kontrol tergolong sedang Suasana pembelajaran untuk siswa aktif selama pembelajaran berlangsung Yaitu aktif untuk menemukan penyelesaian dari masalah Secara kreatif, aktif, berinteraktif dengan kelompok lain Melalui kegiatan diskusi kelompok maupun diskusi kelas Dan presentasi di depan kelas Melalui pembelajaran ini Siswa mengkonstruksikan makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki Mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa sendiri Selanjutnya ada sumeri atau ringkasan berdasarkan hasil Analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan Sebagai berikut Yang pertama nilaikan menggunakan adanya peningkatkan pemahaman konsep yang lebih tinggi Dan model kreatif problem solving Dari model problem solving Dapat disimpulkan bahwa model ini dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa Kedua pembaruan konsep siswa yang menggunakan model pembelajaran dengan teknik pemacaan masalah Yaitu kreatif problem solving dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa Tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam peningkatan pemahaman konsep Jadi kreatif problem solving dan problem solving sama-sama dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa Selanjutnya menganalisis dari artikel ini adalah hasil menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Soekaraja Dengan penggunaan langkah-langkah penyelesaian secara sistematis dan kreatif Dalam pembelajaran kreatif problem solving dapat meningkatkan pemahaman konsep Selanjutnya model pembelajaran yang akan diterapkan pada kelompok eksperimen Dalam kreatif problem solving dan problem solving untuk kelompok kontrol Pada artikel ini penulis mengawali menulis masalah terkait penerapan kreatif problem solving Pada model problem solving atau CIP Kreatif problem solving atau CIP Digunakan pengusahaan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah Yang diikuti dengan penguatan keterampilan ketika siswa diharapkan pada suatu masalah Maka siswa dapat melakukan keterampilan pemecahan masalah untuk memilih dan mengembangkan ide serta pemikirannya Menurut pendapat hikmah 2009 menyatakan bahwa pendapatan pembelajaran kreatif problem solving atau CIP Dapat meningkatkan hasil belajar siswa Hasil belajar fisika dan aktivitas belajar siswa Membiasakan siswa dan mencari sendiri jawaban dari permasalahan yang dimunculkan pada peningkatan pemahaman konsep Dan keterampilan komunikasi siswa dalam pembelajaran fisika Dan yang terakhir ada critical review Aspek kejelasan suara saat presentasi pada kelas eksperimen mempunyai presentase yang paling tinggi Dibandingkan aspek yang lain Presentasi kejelasan suara saat presentasi pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol Sehingga dapat diketahui bahwa kemampuan siswa kelas eksperimen dalam kejelasan suara saat presentasi lebih baik daripada pas kontrol Eksperimen menggunakan model pembelajaran yang merekankan pada keterampilan proses dalam memanjakan masalah Peneliti hanya sebatas membimbing siswa Dan selanjutnya melalui diskusi kelompok siswa berusaha untuk mengomunikasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah Pengungkapkan pendapat menurut siswa Untuk aktif dalam berinteraksi dengan siswa lainnya Berbeda dengan kelas kontrol yang menggunakan model problem solving Siswa selain melakukan diskusi kelompok juga Masih menggunakan ketergantungan terhadap guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan Jadi untuk mengungkapkan pendapat pada kelas kontrol masih rendah Rendahnya skor siswa pada aspek keempat Baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol Disebabkan siswa belum terbiasa melakukan presentasi di depan kelas Siswa cenderung malu-malu dan menyampaikan isi materi presentasi Hampir 30% siswa masih belum berani berkontak mata dengan audiens atau penonton Dan menyajikan presentasi dengan cara yang kurang menarik diikuti Hasil analisa data menunjukkan adanya korelasi positif Antara peningkatan pemahaman konsep dengan keterampilan komunikasi siswa Dengan kelas eksperimen maupun kelas kontrol Korelasi positif ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman konsep siswa Mempengaruhi keterampilan komunikasi siswa Nilai keterampilan komunikasi kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata Lebih tinggi daripada kelas kontrol Model pembelajaran kreatif problem solving Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menemukan Untuk mengemukakan gagasan kreatifnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan Menurut hikmah 2009, 3-4 Terdapat beberapa kajian yang membahas tentang problem Tentang pengaruh problem solving Model pembelajaran yang sistematis dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa Dalam problem solving Menurut Mestri 1996 Selanjutnya menurut Azam 2019 Pemahaman konsep mata pelajaran fisika Siswa kelas Siswa kelas 11 IPA 4 Mengalami peningkatan setelah diterapkan melalui Belajaran model problem solving Menurut Pak Levy 2020 model problem solving praktif dan efektif Dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan Penguasaan konsep asam dan bahasa siswa Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!